Presiden cawe-cawe, ini bagaimana ini nanti? Saya mengejutkan buat dari Prof. Jim Lee Asidiki teman-teman bahwa beliau sedang mengupas atau saat ini mengupas apa yang sebenarnya mereka dan tim daripada MK-MK dapatkan ketika sidang untuk etika buat MK atau para majelis MK, ketua MK dan para anggota MK pada waktu itu dan di sini Prof. Jim Lee Asidiki kita melihat, kita akan mendengar teman-teman bahwa sesuatu yang mengejutkan kita semua bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan ketika pada waktu pemeriksaan semua berkas dan lain sebagainya rupanya ada sesuatu yang cukup menganehkan teman-teman ya sehingga menurut saya ini layak teman-teman konsumsi berita ini dan mari teman-teman untuk melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh Prof. Jim Lee Asidiki mengenai pemeriksaan dan mengenai PPRES tahun 2024 ini mari kita saksikan disini ada persoalan cawe-cawe padahal kalau di Amerika Obama itu berkampanye untuk Hillary istri mantan Presiden Bill Clinton Obama itu kampanye resmi ketika dia masih menjabat Presiden tapi Hillary kalah sama Donald Trump artinya tidak berpengaruh lagi nah cuma kalau di Indonesia belum kayak begitu jadi orang takut nih kalau Presiden cawe-cawe ini bagaimana ini nanti nah karena kita belum siap dari segi topangan budaya rasional gitu itu belum modern masih tradisional budaya peodal masih kuat institusi belum kuat nah jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain tapi orang menafsir sendiri misalnya dia kan cukup bagi dia bicara saya tidak akan ikut mempengaruhi saya netral tapi orang gak percaya pasti orang analisa oh ini pastinya cawe-cawe ini iya paman sendiri nah kami tidak dapat bukti itu termasuk cawe-cawenya iya termasuk uang kalau itu ditelusuri ya oh iya ada informasi katanya dari segnek dikasih uang segala macem gak ada itu jadi ini hoax-hoax semua 90% berita di dunia maya ini kan hoax itu namanya pustrut itu gitu pustrut tapi ya namanya dalam politik selalu ada analisa artinya Anda gak punya keyakinan juga kalau Pak Jokowi cawe-cawe gitu dan sangat tidak meyakinkan itu ada duit segala macem nah saya sendiri berpendapat kalau melihat gelagat dari awal-awal dulu saya rasa Jokowi itu gak pernah memikirkan untuk anaknya jadi cawe-cawe itu pada mulanya pada mulanya pada mulanya iya kan karena jadi cintanya ada itu iya karena dia itu kayaknya kalau saya tafsir ya ini tafsir ya iya 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 tafsir kan dia ajak Prabowo masuk kabinet iya iya kan kira-kira ini ngomong gilirannya akan datang Bapak deh saya dukung kira-kira begitu sekarang Bapak masuk dulu ke BIN kira-kira gitu kan nah lalu dia warawiri ke sawah di Jawa Tengah mengajak menhan apa urusan menhan dengan sawah tidak ada iya iya ngajak menhan dengan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bulat balik ketemu bertiga ini jadi saya dari awal-awal dulu 2021 ya mulai itu kan ya kayaknya dia nih maunya Prabowo jadi capres Ganjar jadi cawapres oh paketnya kayak gitu ya kayaknya begitu iya kan tafsir tapi ternyata di kemudian hari ini dikirakan dibajak ini oleh Megawati karena Megawati bilang ngapain yuk cawi-cawi ini kan partai saya ketua umumnya anda kan nanya petugas kok anda yang mengatur ngatur nah gitu loh akibatnya dia lagi di luar negeri ditetapkan jadi capres kira-kira begitu kan nah jadi gak punya anu lagi nah sebaliknya waktu penerapan capres beliau ada di dalam negeri iyalah tapi dia gak tau tapi terus diundang diumumkan itu iya padahal maunya dia bukan begitu mau jadi jadi cawapres gitu loh nah Megawati itu satu dia gak mau presidennya ikut cawi-cawi kedua kita kan partai terbesar masuk jadi wakil nah kira-kira gitu ya nah sementara di pihak lain partai-partai pendukung Prabowo ini itu kan banyak sekali calonnya ya calon lawpresnya ya ya kalau milih yang ini ya bagaimana yang ini apalagi sesudah muhaiman muhaiman pindah makin khawatir ini waduh kalau ya memilih erik berarti dukungan dari pan padahal pannya kecil erlangga bagaimana ini itu kan aduh pusing ini kan nah kira-kira begitu dapat alternatif Gibran jadi satu orang ya memang gak ada penolakan gak ada penolakan dan bukan karena Jokowi saya tidak percaya bahwa Jokowi yang ber indah pasti enggak tapi ini kan permainan catur ya 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 gitu-gitu jadi begitu Gibran disepakati di internal hitungannya sudah nah sementara dari pihak Ibu Mega kira-kira ya sengaja itu milih wakilnya itu ya Menko itu kan untuk mendowngrade Capres Prabowo Capres Prabowo itu kan menhan nah Menko-nya aja jadi Cawapres jadi ini kan intrik-intrik diantara para pelaku politik ini itu sesuatu yang ya main catur ini mereka ini sedang main catur jadi kita gak usah terlalu bawa perasaan udahlah jangan dipilih orang yang kita tidak suka gitu aja ya memang kemudian kan di akhirnya setelah diukur oleh Pak Prabowo bahwa ini calon yang tidak ada resistensi itu adalah Gibran nah masuk kan kira-kira masuk ya kan tapi ini kemudian kan syaratnya kan kemudian terbentur oleh nah nah itu lain lagi nah itu urusan om ini kan urusan om ini kan di ujung di ujung sudah ada Allah yang ngatur ini ya ya itu tidak mungkin juga karena disuruh oleh kakak iparnya enggak ya kita enggak ketemu bukti bahwa itu disuruh itu tapi inisiatif dia sendiri yang menurut undang-undang sebagai hakim yang punya hubungan keluarga dia mestinya mundur dia tidak mundur tidak ikut tidak ikut memutus dia ikut memutus untuk perkara itu melanggar kode etik cuman apakah ini buah dari campur tangan atau cawi-cawi itu tidak ada bukti termasuk termasuk ada uang katanya berkarung-karung enggak ada itu enggak ada itu kan kita tidak boleh berlebihan jadi kalau salah kita bilang salah yang benar-benar menghukum yang apa aja ya menghukum yang terbukti saja kan yang terbukti dan juga kita ada keyakinan bahwa ini begini bahwa ini begini maksudnya supaya Gibran tidak jadi nyalon tidak sah itu aspirasi pertama orang marah itu yang paling banyak itu tuntutannya marah sekarang 90 ya yang kedua dia dipecat dari anggota tidak romat ini cermin dari sikap publik yang marah emosional gitu loh nah sekarang apakah kebenaran dan keadilan itu harus mengikuti kata orang marah tidak bisa loh katanya Fox Populi Fox Day iya tapi orang itu marah oh tapi marah marah itu tidak bisa dijadikan referensi untuk bersikap dan mengambil keputusan kata Nabi Muhammad ya salah satu sabda Nabi Muhammad kalau kamu lagi marah tidak boleh sholat tidak boleh sholat kita orang marah itu disuruh mengambil wudhu bukan sholat tidak boleh sholat tapi mengambil wudhu maksudnya apa supaya orang yang marah itu tenang berwudhu berwudhu dulu tenang sudah dingin baru boleh sholat coba anda bayangkan orang sholat aja yang merupakan kewajiban dilarang oleh Nabi itu maknanya orang marah itu tidak bisa dijadikan referensi membuat keputusan dan tentang kebenaran dan keadilan nah yang marah menuntut Gibran tidak jadi nyalon banyak sekali banyak sekali tapi sekali lagi itu orang marah yang kedua yang agak sedikit turun itu berhentikan dia dari anggota itu orang marah marah juga dia tidak tahu akibatnya akibatnya ini akan berlarut putusan MKMK itu jadi bisa dimentahkan jadi tidak solusi kalau berlarut-larut kan bisa saja juga malah malah bagus secara politik bagaimana bagus secara politik Gibran juga gak bisa tidak bukan yang diberhentikan dari anggota itu dia akan terus akibatnya itu tidak selesai sampai peberwari dan dia masih ketua dia masih ketua ya masih ketua jadi orang marah itu tidak boleh diikuti 100% gitu loh jadi jangan atas nama suara publik publik yang lagi marah belum tentu benar nah kita harus ya membuat putusan hukum itu ada tiga tujuan ya adil pasti berguna jadi tujuan hukum itu keadilan kepastian hukum keadilan hukum dan kebergunaan hukum jadi kalau Anda membuat putusan harus solusi ya makanya sembilan hakim MK itu kami kasih sanksi semua kami anggap semuanya melanggar cuma semuanya melanggar semua cuma ada tingkat yang ringan ada yang berat gitu loh jadi belum pernah dalam sejarah ada sembilan orang diadukan lalu semuanya terbukti melanggar kode etik baru kali itu seluruh dunia gak ada kayak begitu nah jadi yang salah tetap kita harus putuskan salah walaupun orangnya ya orangnya tapi hasil akhirnya undang-undangnya tetap berlaku sehingga saya selalu bilang begini udahlah kita tidak usah pilih yang kita tidak suka begitu aja begitu aja itu aja kok repot jadi haramkan semua keluarga untuk memilih yang kita tidak suka jangan pilih gitu loh nah tapi jangan halangi orang lain untuk memilih dia ini kan hak asasi jadi kita percayakan pada hakim tertinggi iyalah rakyat yang berada nah teman-teman itu dia yang disampaikan oleh Pak Prof Jimli Asadiki mengenai pemeriksaan MK-MK ketika adanya persoalan Gibran penetapan Gibran sebagai calon presiden 2024 ini nah teman-teman tadi udah melihat udah mendengarkan sendiri ke apa yang disampaikan oleh Pak Jimli teman-teman bahwa disitu tidak ada terlihat Pak Jokowi ya dan disebutkan beberapa kali disebutkan oleh Pak Jokowi dan juga sebenarnya tidak ada apa namanya Pak Mania Gibran yang salah disitu cuman yang yang salah itu ada di etika kenapa karena ada hubungan ya ada hubungan saudara nah buat teman-teman semua kalau ada pertanyaan ataupun ada diskusi yuk teman-teman kita masuk di kolom komentar kita sama-sama belajar ber berkomentar dengan positif teman-teman dan saya tunggu teman-teman dan jangan lupa teman-teman untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan mari kita sama-sama membangun channel ini teman-teman untuk lebih baik terima kasih